atau berkaca dari 2 atau 3 seri sebelumnya Sean itu kan dipercaya terus sebagai pembalap start apakah kemungkinan itu akan ada lagi di Monza? kemungkinan itu tetap ada Sean kan juga pernah punya pengalaman bagus ya di Monza sebagai starter kalau sama-sama kita ini kita remain lagi, kita ulang lagi dia pernah waktu itu di tahun 2000 17 ya? yang di finish 5-6 kalau nggak salah start dari 4 langsung memimpin selama beberapa lap itu benar-benar amazed ya dia bisa memimpin balap itu pertama kali dia start sama baiknya mungkin baru bisa dikalahkan ketika dia start bagus di Portima yang di Portima yang baru lipir dari luar yang start dari posisi 7 terus langsung memimpin di LMP2 ya itu mungkin baru bisa dikalahkan sama itu tuh kemarin kebagusnya start Sean di Monza tahun 2017 dengan di LMP2 kemarin di Portima jadi memang kalau nanti Sean dipercaya lagi sebagai starting driver saya pikir itu no big problem buat Sean dan juga buat WRT dan itu juga bukan sebuah kejutan sih itu sebuah strategi yang yang lazim dan namanya kita layak untuk berharap lebih lebih dari yang sudah ada atau sebagai starter atau sebagai apa pembalap berikutnya buat Sean itu nggak nggak akan jadi masalah terima kasih Terima kasih.